Intro Permasalahan banjir yang berulang-ulang terjadi di tiga desa kejamatan Tanggulangin dan disorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan rasan-rasan warga Tanggulangin. Untuk perkoro iki, anggota DPRD sidak ke lokasi melihat secara langsung kondisi banjir yang terjadi dan hampir mengenangi ratusan rumah warga di wilayah tersebut. Mimi Idayani, anggota DPRD Sidoarjo dari Komisi D, menilai problem banjir di desa Banjar Astri, Kedung Banteng, dan juga desa Banjar Panci ini harus segera dicari langkah konkret penyelesaiannya. Menurutnya dengan kondisi saat ini, jalan di desa wis didukur nih. Ben gak banjir, malah onok dalan sing wis di beton. Nyata nih, banjir yang masih saja terjadi, upaya lanjutan yang harus dilakukan, yakni dari mulai normalisasi sungai dan juga pengadaan pembuatan gorong-gorong harus segera dikerjakan. Saluran airnya harus segera dicari solusinya, jangan sampai warga sekitar ini tiap tahun mengalami hal seperti ini. Ini tadi rumah warga juga ada yang malah lebih tinggi ketika sudah ditinggikan, sebenarnya apa? Betul, betul. Ya, saluran airnya. Saluran itu saluran airnya yang tidak bisa keluar, karena apa? Antara laut sama ini sama, jadi balik terus. Terkait ini, bu, gorong-gorong sebenarnya rencana kapan itu? Gorong-gorong harusnya ini diprioritaskan, tapi sampai sekarang gak dikerjakan. Saya kira sebelum meninggikan jalan, seharusnya korong-gorong dulu dikerjakan. Baru jalan secepatnya supaya segera diselesaikan permasalahan ini, karena ini bentuk warga di tempat itu udah jenduk, selalu seperti ini. Itu segera selesaikan, segera bikin saluran air atau gendugan ke jalan satu-satunya, karena lokasi ini terlalu rendah. Tapi memang saluran air belum ada, bu, gorong-gorong belum ada. Gorong-gorong ada satu, tapi gak maksimal. Warga yang rasani, yo arap-arap munggo-munggo, pemerintah iso nangani banjir ini. Nah, setelah gak ditangani, wadini tambah parah, bahkan diutarakan salah satu warga, bila sebelumnya banjir cuma sampai ugel-ugelan sikil. Kali ini telah sampai dengkul wong-gerang, maka secepatnya, agar ada langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu warga di wilayah ini. Terima kasih. lima orang. Terus ini sebenarnya kan jalan dari tinggi, Pak. Di tinggi kan jalannya lebih parah, mas. Kemalian kemarin-kemarin. Faktor apa, bu, bisa sampai masuk gini? Apa? Airnya bisa masuk gini, malah. Gak harus, setara ini. Berarti rumah ibu di bawah dari jalan sebenarnya? Iya. Kan di jalan itu lebih tinggi jalan yang ketipan rumahnya ini. Sudah mulai gatel-gatel gitu, bu. Iya, masuk, sekitar belas aku. Seperti diketahui, banjir yang melanda wilayah ini terjadi di desa Kedung Banteng. Total 4 RT dari mulai RT 2, 3, 5, dan 6 terdampak karena banjir. Tidak hanya itu, di desa Banjar Asri, 5 RT juga ikut terdampak dari mulai RT 3 hingga RT 7. Di desa Banjar Panji, air mengenangi jalan desa setempat. Selain itu, banjir juga menerjang dua sekolah, yakni SMPN 2 Tanggulangin dan juga SDN Banjar Asri di wilayah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!